Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kita akan belajar lagi melanjutkan Bagaimana cara membuat SKP tahun 2022 Berdasarkan Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 Yang dikerjakan secara online Dimana aplikasinya dibuat oleh BKN Pusat Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat SKP untuk guru Dimana kemarin untuk yang kepala sekolah Sudah saya buatkan tutorialnya Oke kita mulai dengan kita membuka browser Saya menggunakan Google Chrome Ketik saja kinerja.bkn.go.id Perhatikan seperti ini Kinerja.bkn.go.id Kemudian klik saja enter Kemudian klik login Nah kemudian masukkan username Username ini kita bisa menggunakan username MySAPK Oke setelah itu klik sign in Nah seperti ini Sebelumnya kita harus mengedit profile Klik profile Kemudian edit Nah disini kadang-kadang belum muncul Nama sekolah kita Sebagai guru dimana kita mengajar Nah tetapi kalau sudah muncul seperti ini Maka kita tidak perlu Mengedit lagi Andekan nanti ini belum muncul Maka tinggal klik saja Yang sebelah ini kemudian ketik nama sekolah kita Misalkan S-M-A-N-1 Tanjung Misalkan maka akan muncul dengan sendirinya Ya seperti ini Nah ini karena sudah Karena ini sudah tidak Sudah benar maka ini tidak perlu kita ubah Kemudian klik saja Oke Begitu juga kalau ini jabatannya salah Bisa kita edit Kalau pangkatnya atau golongan ruangnya salah Juga kita bisa edit Kemudian klik oke Oke Setelah itu klik SKP Klik SKP Langkah pertama adalah Tambah SKP Kemudian disini mulai dari 1 0 1 2022 Sampai dengan 3 1 12 2022 Nah pendekatannya Kita pilih kuantitatif Sebenarnya ini bisa 2 pendekatan kuantitatif Atau kualitatif Namun di NTB Kita diwajibkan menggunakan pendekatan kuantitatif Klik saja kuantitatif Kemudian klik oke Kemudian klik oke Nah setelah itu klik detail SKP Berikutnya klik tambahkan RHK Selanjutnya di sini kita pilih Beberapa RHK yang sudah dibuat oleh kepala sekolah Kita intervensi salah satu atau salah dua saja Tidak perlu semuanya Nah yang berkaitan dengan guru Maka kita bisa pilih salah satu Misalkan ini Terlaksananya tugas pokok keluar sekolah Yaitu manajerial Penggembangan kewirausahaan Dan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan Ya ini kita bisa pilih yang ini Nah selanjutnya Jenis RHK kita pilih yang utama Kemudian rencana Nah untuk tugas guru Itu tugas pokoknya itu adalah Satu melaksanakan pembelajaran Yang kedua itu melaksanakan PKP Atau pengembangan ke profesian berkelanjutan Oke kita tulis di sini Terlaksananya ya Menggunakan kata ter Tidak boleh menggunakan kata kerja pasif Terlaksananya Pembuatan Perencanaan Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Evaluasi Analisis Dan Tindak lanjut Nah inilah tugas pokok guru Yaitu melaksanakan pembelajaran Nanti kalau guru BK Bukan melaksanakan pembelajaran Tapi melaksanakan bimbingan Kemudian klik OK Nah setelah itu Kita Tambahkan indikator Nah indikatornya ada empat macam Ada aspek kualitas Ada kuantitas Ada waktu Ada biaya Ini tidak harus semua kita tambahkan indikator Dari keempat aspek ini Kita boleh saja menambahkan satu atau dua indikator Misalkan saya tambahkan kuantitas dulu Kuantitas indikatornya ini berarti masalah jumlah Apa yaitu laporan Penilaian Kinerja guru Jadi adanya Jadi indikatornya adalah adanya penilaian kinerja guru Targetnya adalah satu Namanya kuantitas itu angka Satu laporan Atau boleh dilengkapi Satu laporan PKG Nah setelah itu Klik OK Nah kita juga bisa menambahkan indikator lagi Berikutnya kita tambahkan waktu Waktu ini Ketepatan waktu Jadi kita tulis Ketepatan waktu Pelaksanaan tugas Targetnya Karena waktu ini dalam Satuan bulan Kita tulis 12 bulan Kemudian klik OK Nah Setelah itu kita bisa Melaku Menambahkan RHK lagi Yang pertama RHK ini adalah Terlaksananya Pembuatan Perencanaan pembelajaran Dan seterusnya Kita tambahkan RHK lagi Yaitu klik ini Tambah RHK Ini Yang kita intervensi Yang ini saja Tidak perlu Dubah Terlaksananya tugas pokok Kepala sekolah Yaitu manajerial Nah Jenis RHKnya Adalah utama Di sini Melaksanakan PKB Atau Pengembangan Keprofesien Berkelan Kelanjutan Terlaksananya Nah Setelah itu Kita Klik OK Kita Tambahkan Indikator Kita Aspek Kuantitas Kemudian Indikatornya Ini adalah Terlaksananya Pelatihan Terlaksananya Pendidikan Dan pelatihan Targetnya Misalkan Dua Sertifikat Dalam Satu Tahun Kemudian Klik OK Kita Tambahkan Indikator Lagi Berupa Waktu Selamat 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 Ini juga 12 Bulan Kemudian Klik OK Nah Kalau Bapak Ibu Sobat Belajar Sekalian Mentargetkan Yang lain Misalkan PKB Ini kan ada Tiga jenis Ada Pengembangan Diri Yaitu Pendidikan Dan Pelatihan Kemudian Publikasi Ilmiah Misalkan Bapak Ibu Merencanakan Membuat Penelitian Tidakan Kelas Atau PTK Atau Misalkan Mau Menulis Best Practice Ini Juga Boleh Ditambahkan Atau Kalau Misalkan Mau Mentargetkan Membuat Karya Inovasi Ini Juga Bisa Ditambahkan Anggap Saja Bapak Ibu Hanya Mentargetkan Dalam PKB Ini Hanya Mengikuti Pendidikan Pelatihan Dengan Target Tahunan Dua Sertifikat Nah Kalau Ini Sudah Bapak Ibu Selesai Maka Tinggal Menambahkan Ini Sumber Dukungan Sumber Daya Misalkan Dukungan Sumber Daya Ini Ada Dua Dukungan Misalkan Dibutuhkan ATK Yang Kedua Misalkan Dibutuhkan Laptop Misalkan Nah Bila Ada Dua Dua Atau Lebih Tidak Perlu Ditambahkan Nomor Nanti Nomor Itu Akan Muncul Otomatis Di Aplikasi Kita Coba Klik OK Nah Muncul Otomatis Kemudian Skema Pertanggungjawaban Ini Adalah Laporan Tahunan Misalkan Begitu Laporan Tahunan Kemudian Klik OK Kemudian Konsekuensinya Artinya Kalau target Ini Tidak Terpenuhi Maka Apa Konsekuensinya Maka Bisa kita tulis Bila Target Target Jadi Bila Target Tidak Tercapai Maka Mohon Bimbingan Dan Arahan Kemudian Klik OK Nah Setelah Itu Kita Boleh Dikatakan Selesai Untuk Membuat SKP Maka Selanjutnya Kita tinggal Ajukan SKP Klik Saja Ajukan Kemudian Anda Keterangan Apakah Anda Yakin Ingin Mengajukan SKP Ini Anda Tidak Bisa Melakukan Perubahan Sampai SKP Ini Selesai Ditinjau Oke Kita Klik Saja OK Nah Maka Statusnya Sekarang Dalam Pengajuan Nanti Ini Kalau Sudah Disetujui Maka Statusnya Berubah Menjadi Persetujuan Ini Juga Bisa Kita Cetak Maka Klik Saja Cetak Kemudian Klik Saja OK Maka Otomatis Akan Muncul SKP Dalam Bentuk PDF Seperti Ini Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh